Menilai, terlepas bahwa ini tidak harus lewat jalur hukum, tapi tuduhan terlepas tentang adanya dugaan penjiplakan, itu tuduhan yang serius. Kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan itu sama dengan pencurian. Menilai, terlepas bahwa ini tidak harus lewat jalur hukum, tapi tuduhan terlepas tentang adanya dugaan penjiplakan, itu tuduhan yang serius. Kalau fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan itu sama dengan pencurian. Jadi ini bukan main-main isunya. Karena itu, bagaimana sebuah tuduhan pencurian bisa begitu saja diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa adanya bukti-bukti awal yang menunjukkan indikasi ke sana. Begitu. Oke, cukup jelas. Jadi memang ada langasannya dulu ya, supaya apakah perbuatan ini bisa diduga melakukan pelanggaran hak cipta. Begitu ya, Bang Reddy ya. Terima kasih sudah menonton.